Bahan yang pertama, disini Bistomi Ad menggunakan vertalit, minyak vertalit. Lalu kita campurkan dengan air. Yang selanjutnya, disini Bistomi Ad menggunakan juga gedah. Sebagai zat pengasamnya. Lalu kita campurkan dengan buka gerta. Bahan yang selanjutnya, disini Bistomi Ad menggunakan air kelapa yang sudah kita asamkan terlebih dahulu. Bahan yang selanjutnya, disini Bistomi Ad menggunakan air kelapa yang sudah kita asamkan terlebih dahulu. Yang selanjutnya, kita campurkan dengan air kelapa. Bahan yang selanjutnya, disini Bistomi Ad menggunakan biol. Sabun pencuci piring. Sebagai perkat sumabah. Atau disebut prepesida. Yang selanjutnya, kita campurkan dengan sabun pencuci piring. Nah, disini Bistomi Ad menggunakan merek Max Bio. Adalah sabun pencuci piring. Bahan yang selanjutnya, disini Bistomi Ad menggunakan garam kasar. Sebanyak 200 gram. Lalu kita campurkan. Bahan yang selanjutnya, disini Bistomi Ad menggunakan rejen bubu daya 1 bungkus. Kita campurkan dengan rejen bubu daya. Lalu kita aduk sehingga merata agar semua bahan ini tercampur menjadi satu. dan sampai jumpa. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Di sene-di-di. Nah ini hervisidanya sudah jadi ukuran 16 Teng Ki. Cukup sampai disini untuk tutorialnya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.